Tarif baru angkutan umum di Jakarta mulai diberlakukan hari ini. Para sopir angkutan banyak yang belum mengetahui pengumuman tarif baru ini, meski mereka sudah terlebih dahulu menaikkan tarif pasca kenaikan harga BBM. Beban hidup warga di Jakarta kini bertambah seiring naiknya tarif angkutan umum pasca kenaikan harga BBM. Hari ini, tarif baru angkutan umum di Jakarta mulai diberlakukan. Kenaikan tarif berkisar 17 hingga 25 persen. Tarif bus kecil dan bus sedang termasuk Kopaja dan Metro Mini naik dari 2.500 rupiah menjadi 3.000 rupiah. Bus besar reguler juga naik menjadi 3.000 rupiah, sementara pelajar dikenakan tarif 1.000 rupiah. Angkutan kecil seperti mikrolet juga naik menjadi 3.000 rupiah. Tarif bus AC sedang kini naik menjadi 6.000 rupiah, patas AC 7.000 rupiah, dan angkutan perbatasan terintegrasi Transjakarta atau APTB 8.000 rupiah. Sementara untuk taksi, tarif buka pintu dikenakan 7.000 rupiah, dan tarif per kilometer berikutnya 3.600 rupiah. Sedangkan biaya tunggu per jam 32.000 rupiah. Namun pengumuman resmi kenaikan tarif angkutan belum diketahui oleh banyak sopir angkutan. Meski begitu, mereka sudah terlebih dahulu menaikkan tarif pasca kenaikan harga BBM. Kenaikan tarif angkutan dimalumi para penumpang. Mereka menganggap kisaran tarif baru sebagai hal yang wajar. Ya, kalau melihat dari harga BBM naik, gimana lagi? Memang sudah harus naik, ya yang penting kan sesuai aturan aja. Hingga kini masih dibutuhkan proses sosialisasi setelah penetapan tarif baru angkutan di Jakarta. Kristina Helen dan Agus Ginanjar melaporkan dari Jakarta.